Halo Sobat Edson, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Husna, teman belajar IPAKAM. Sobat Edson, coba tebak kita belajar apa kali ini? Nah, pada video ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar bioteknologi dan pengelompokannya. Kalian siap? Sobat Edson, sekarang kakak mau tanya. Siapa di antara kamu yang suka banget makan tempe? Ada nggak? Pasti ada ya! Nah, Sobat Edson, tempe ini merupakan salah satu contoh produk dari bioteknologi. Jadi tempe dibuat dari hasil olahan fermentasi kacang kedelai. Dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme. Jadi gitu ya, jadi tempe dibuat dari fermentasi kacang kedelai dengan bantuan mikroorganisme. Nah, inilah yang membuat tempe merupakan hasil produk dari bioteknologi. Tepatnya bioteknologi konvensional Sobat Edson. Nah, masih banyak loh Sobat Edson makanan-makanan lain yang pasti kamu temukan di sekitar kamu dan merupakan produk bioteknologi. Kalian penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai. Oke? Sekarang kita mulai dari membahas gimana sih sejarah bioteknologi itu. Oke? Nah, disini sudah ada beberapa tahun-tahun penting yang menandakan ditemukannya atau asal mula dari bioteknologi. Kita lihat ya. Dimulai dari tahun 2000 sebelum masehi. Sejarah bioteknologi berawal dari pembuatan keju yang dilakukan oleh orang Mesir dan Sumeria. Nah, itu awalnya tuh. Lanjut nih. Pada tahun 500 sebelum masehi, ditemukan jamur penghasil antibiotik pada kedelai untuk penanganan infeksi. Nah, ayo kita lihat lagi yuk tahun-tahun bersejarah lainnya. Tahun 1917 nih, istilah bioteknologi diperkenalkan pertama kali oleh Karl Erecki. Jadi adalah orang ini ya. Orang ini nih yang pertama kali memperkenalkan istilah bioteknologi pada tahun 1917. Oke, tahun lahirnya yang juga berkesan nih. Tahun 1857, peneliti Louis Pasteur menemukan fermentasi asam laktat dengan melibatkan mikroorganisme. Nah, jadi si Louis Pasteur yang pertama kali mempermentasi asam laktat dengan bantuan mikroorganisme. Oke. Kita lanjut ya ke tahun lain yang juga bersejarah. Tahun 1897 nih, Buchner mengungkapkan enzim yang berperan dalam fermentasi. Jadi masih fokus di fermentasi ya. Lalu pada tahun 1961, ahli bioteknologi dari Sweden bernama Karl Goren Heden menyatakan bioteknologi merupakan studi makanan dengan proses menggunakan makhluk hidup. Jadi sudah ada nih, ada ahli bioteknologi yang mulai mendefinisikan bioteknologi itu. Oke, pada tahun 1961. Nah, tahun lainnya yang juga bersejarah di dalam bidang bioteknologi, Pada tahun 1982, Bull bersama OECD, Organization for Economic Cooperation Development memberikan definisi bioteknologi sebagai prinsip ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen biologi. Nah, jadi muncul lagi istilah lain atau pengertian lain dari bioteknologi sebagai prinsip ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen biologi. Jadi memang selalu ada agen biologinya, mikroorganismenya yang terlibat. Dan yang terakhir, pada tahun 1994, Shiva mengungkapkan bioteknologi adalah teknologi pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan bahan atau jasa. Bahan atau jasa yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, itu sudah sejarah dari bioteknologi. Oke, setelah membahas bagaimana sejarahnya, kita masuk yuk ke pengertian dari bioteknologi itu. Nah, bioteknologi itu berasal dari tiga kata, Sobat Edson. Yaitu bios, teocos, dan logos. Bios apa artinya? Nah, hidup. Hidup, teocos alat, logos ilmu. Hidup, alat, dan ilmu gitu ya. Sehingga, bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi pemanfaatan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat produk yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Jadi, itu ya, yang harus kamu highlight, kita memanfaatkan organisme atau bagian dari organisme untuk mengolah suatu produk yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya apa? Contoh produk bioteknologi ya, tadi selain tempe yang sudah kita bicarakan ya, ada kecap nih di sini. Berasal dari bahan kedelai lagi gitu kan. Nah, mikroorganismenya Aspergillus, Soyae, dan Aspergillus, WNT. Digunakan dalam proses mengubah kedelai menjadi kecap. Jadi, untuk kecap itu mikroorganisme yang digunakan apa? Aspergillus, Soyae, dan Aspergillus, WNT. Nah, tadi kita sudah bahas juga ya tentang tempe. Kalau tempe apa dia, mikroorganisme yang digunakan? Namanya Rhizopus oryzei. Jadi, kalau tempe nih, Rhizopus oryzei. Nah, ini adalah mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dalam fermentasi kedelai gitu ya. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat gitu ya, dan teknologi tentunya, mikrobioteknologi ini akhirnya dibedakan atas dua, yaitu konvensional dan modern. Apa bedanya? Oke, kita mulai dari membahas bioteknologi konvensional dulu ya. Apa nih pengertiannya kalau konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme, seperti bakteri atau jamur, untuk menghasilkan produk yang berguna bagi kesejahteraan manusia dengan cara yang sederhana. Namanya juga konvensional ya, berarti caranya sederhana gitu. Nah, jadi di sini kita langsung pakai tuh, entah jamur, entah bakteri, untuk mengolah suatu produk gitu ya, tanpa ada perlakuan khusus gitu ke jamur ataupun bakteri ini. Nah, ciri-cirinya apa? Tentu saja dilakukan secara sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dan teknologi yang digunakan sederhana. Gitu ya. Contohnya seperti tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Nah, ini kan makan-makanan yang sering kamu temui di kehidupan sehari-hari kan? Nah, itu adalah hasil dari bioteknologi konvensional. Gitu. Oke, sekarang yuk kita bahas yuk. Buat kamu yang suka tempe, kita bahas deh sekarang. Gimana sih cara bikin tempe? Gitu ya. Oke, tempe ini merupakan salah satu makanan khas Indonesia ya. Nah, prinsip pembuatannya bagaimana? Nah, jadi kita memfermentasi dengan menumbuhkan jamur pada biji kedelai. Gitu ya. Jamur kemudian menghasilkan benang-benang hiva yang menyebabkan biji-biji kedelai saling terikat sehingga struktur tempe menjadi padat dan kompak. Jadi, biji-biji kedelai ini kita kasih jamur. Nanti jamurnya akan menumbuhkan benang-benang hiva kan? Nah, karena benang-benang hiva ini akhirnya si kedelai-kedelainya menjadi padat, saling-saling terikat gitu ya. Sehingga menjadi kompak gitu loh, satu gitu kan. Oke. Pada proses pembuatan tempe, terjadi pengurayan protein kompleks pada kacang kedelai yang keras menjadi molekul sederhana yang lunak dan mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, coba deh kamu ingat kacang kedelai itu gimana sih strukturnya? Keras kan gitu. Padat, keras gitu. Sama kan tempe bagaimana? Lebih lunak kan? Nah, iya. Kenapa jadi berubah nih strukturnya? Karena ada perombakan protein kompleks gitu. Menjadi lebih sederhana. Supaya proteinnya bisa diolah oleh tubuh secara lebih cepat. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah proses dari pembuatan tempe. Oke. Awalnya, kedelai dibersihkan dan direndam selama satu malam. Ini kedelai ya. Dibersihkan dan direndam selama satu malam. Lalu dikupas kulit arinya. Kemudian dicuci. Setelah dicuci, diapain? Dikukus selama satu jam. Nah, kemudian setelah dikukus, didinginkan. Atau dikeringkan gitu ya. Nah, yang kering itu dicampur dengan ragi tempenya. Atau tadi tuh si jamur risopus orizae tadi. Nah, dicetak setelah dicampur dengan ragi tempe. Dicetak atau dibungkus dengan plastik. Itu juga bisa. Lalu dibiarkan satu malam. Difermentasi selama satu malam. Gitu ya. Kemudian setelah satu malam, kita buka plastiknya. Kita buka, kemudian kita letakkan di atas rak. Gitu. Dan dibiarkan lagi selama satu malam. Dua kali ya berarti pembiarannya. Nah, barulah dihasilkan tempe. Nah, gitu tuh cara bikin tempe. Sederhana banget kan? Nah, untuk kamu yang pengen coba bikin tempe itu bisa banget loh. Jadi, kamu bisa beli kacang kedelainya. Lalu beli ragi tempenya. Lalu buat deh tempenya di rumah. Gitu. Oke. Oke. Kita sudah selesai membahas mengenai bioteknologi konvensional gitu ya. Yang dengan cara sederhana langsung digunakan jamur atau bakterinya. Teknologi yang digunakan juga sederhana dan tidak perlu orang-orang dengan keterampilan khusus. Gitu ya, kalau konvensional. Sekarang kita pindah ke bioteknologi modern. Nah, bedanya apa? Pasti beda banget nih. Oke. Jadi, awal mulanya nih, pada tahun 1953, James Watson dan Francis menemukan struktur DNA. Ini struktur DNA ya. Jadi, setiap makhluk hidup pasti punya DNA kan? Yang menyimpan sifat-sifat genetik dari makhluk hidup tersebut gitu. Kemudian, pada tahun 1973, Boyer dan Cohen menemukan teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Nah, ini dia. Ini adalah proses DNA rekombinan. Dengan adanya DNA rekombinan inilah akan tercipta sifat-sifat baru yang diinginkan dari satu organisme. Seperti itu ya. Oke. Coba nih, kita lanjut dulu nih ke pengertiannya. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang sudah memanfaatkan sel dan teknologi molekular serta menggunakan alat-alat yang canggih dan juga disertai dengan rekayasa genetika. Nah, jadi kalau tadi di konvensional, kita gunakan utuh nih. Jamur, bakteri, utuh kita gunakan. Tapi kalau udah modern, kita cukup kerjain di tingkat seluler, diambil selnya. Nah, untuk mengambil selnya ini kan butuh keterampilan khusus dan keadaan keahlian khusus kan. Dan alat yang digunakan juga alat-alat yang lebih modern gitu kan. Tidak bisa secara sederhana seperti itu. Nah, dia memanfaatkan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi canggih yang modern gitu ya. Melibatkan rekayasa genetika juga dan organisme transgenik gitu. Nah, jadi kayak yang saya bilang tadi, si sel diambil, direkayasa untuk menghasilkan organisme transgenik yang sifatnya diinginkan dan lebih menguntungkan untuk manusia. Seperti itu. Teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan adalah transfer gen atau pemindahan materi genetika dari satu organisme ke organisme lain dengan tujuan tertentu. Jadi, tekniknya namanya rekayasa genetika atau DNA rekombinan gitu. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya, kita ambil, kita pindahkan suatu sifat genetik dari suatu organisme ke organisme lain. Diharapkan apa? Dihasilkan organisme baru yang sifatnya lebih menguntungkan. Nah, contoh seperti ini. Kita anggap lah ini. Ini dari organisme yang berbeda nih. Ini yang berbeda. Kita satukan menghasilkan DNA rekombinan. Yang sifatnya yang lebih kita inginkan. Nah, hasilnya apa? Organisme transgenik. Nah, itu adalah hasil dari DNA rekombinan tadi. Alias organisme yang telah disisipi oleh materi genetik dari organisme lain. Jadi, semua proses penyisipan tadi menghasilkan organisme transgenik namanya. Contohnya tanaman transgenik nih. Yaitu tanaman yang tahan terhadap serangan hama. Nah, jadi orang-orang tuh kan kalau hama itu kan merugikan petani pastinya kan gitu. Pasti akan menyebabkan kerugian panen, mengurangi hasil panennya juga gitu kan. Tapi kalau ada tanaman yang tahan hama, kan lebih menguntungkan. Nah, dibuatlah tanaman tahan hama ini dengan cara proses rekaisa genetika tadi gitu ya. Hasil rekombinan DNA dengan gen pembawa sifat tahan serangan hama dimasukkan ke dalam sel tanaman melalui vektor atau bakteri. Sehingga tanaman tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan hama. Tahan hama gitu ya. Jadi, tanaman nih kita ambil dari tanaman lain atau dari organisme lain yang ada nih sifat tahan hama-nya. Nah, cara kemudian kita buat nih DNA rekombinannya. Tapi untuk memasukkan ke tanaman tersebut kita butuh vektor atau butuh media gitu yang mengantarkan si DNA rekombinan ini ke dalam tanaman tersebut. Biasanya bakteri. Seperti ini prosesnya ya misalnya nih. Nih, ini adalah kromosom dari gen yang telah disisipkan ke dalam plasmid. Jadi, ini adalah kromosom. Kita anggap ini adalah dia membawa sifat tahan hama. Membawa sifat tahan hama. Gitu ya. Nah, di sini sudah ada plasmid dari tanaman yang akan kita tingkatkan kualitasnya itu ya. Nah, ini adalah dia disatukan dalam satu tempat dengan bakteri. Karena nanti kita butuh bakteri sebagai vektornya gitu. Nah, ini dipotong. Anggaplah ini hasil potongannya gitu kan. Nah, ini adalah berasal dari plasmid tadi. Nah, kemudian si ini disambungkan ke sini. Dihasilkan plasmid baru dengan sifat gen yang baru gitu. Yang telah disisipkan dari kromosom sebelumnya gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam vek bakteri. Ini tempatnya, medianya gitu. Nah, kemudian dibiarkan tumbuh. Salat tumbuhan akan tumbuh pada jengan tumbuhan dewasa. Nah, seperti ini. Nah, si bakteri ini lah yang mengantarkan sifat baru itu kepada si tanaman. Supaya tanamannya menjadi tahan hama seperti yang kita harapkan. Seperti itu. Paham kan? Sobat Edson, demikianlah penjelasan mengenai bioteknologi. Diharapkan setelah menonton video ini, kamu bisa membedakan nih apa bedanya bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern ya. Kalau sudah paham, coba diskusikan topik ini dengan teman-temanmu. Supaya kamu semakin ingat dan semakin paham lagi sama topiknya. Oke? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Pintar! Terima kasih telah menonton!